bismillah ini di jalanan sangat ramai semoga new normal semakin normal Alhamdulillah masyarakat sudah semangat kembali semoga perekonomian cepat beli Masya Allah ramai sekali pesanan kita sudah datang masih bubur ayam nah ini bubur ayam yang bestseller ini nah ini sama ya saya coba sama dengan gambarnya kayaknya oh iya sama hahaha wuhuh sama hahaha sama bubur tapi beda satunya gambar satunya beneran ini coba mas guys kita cicipi loh ini ada artinya Assalamualaikum mas guys jumpa lagi di OJTV kali ini kita coba review kuliner yang ada di Delta Sari mas guys oke coba kita ikuti nonton video ini sama guys oke oke mas guys ini sudah masuk ke wilayah Delta Sari kita Menuju ke Rumah makan Bu Asop Otrak Bu Asop Disitu tersedia Masakan khas Sunda Jawa Barat Disana yang terkenal itu Semuanya bubur ayam Bubur ayam Sama seplak Nanti coba kita Mencicipi dua-duanya Oke mas guys Oke mas guys Tonton video ini sampai habis Jangan lupa Subscribe, komen, like, dan share Biar kita tambah semangat Oke mas guys Salam kuliner Dadah Oke yuk Bu Asop ya? Bener ya? Ini Bu Asop Oh tersana nih pak Parkir ini gimana nih? Sana ya? Puntur ya? Oke siap Makasih pak Saya tak puter Balik dulu pak Oke kita sudah sampai di outlet Rasa Bu Asop Masakan Sunda Tembaknya mas guys Di Delta Sari Indah Nah oke kita coba masuk ke dalam Mas guys Lagi sepi ini ya Masakan Sunda Masakan Sunda Nah ini Bu Asop Asop Tidak suku ke Bandung Karedok Nasi kuning Nasi timbel Bubur ayam Nah Seplak Kalah matasapi Seplak original Seplak jaker Yang favorit apa disini Bu Ini ya Beselernya ini ya Bubur ayam ya Sama apa ini Bu Kalau mau Sebelak Sebelak ini ya Terus biasanya orang-orang pesennya nasi timbel Masih timbel juga ini ya Ayam Tahu tempe Ikan nasi Oh nasi timbel ini juga Beselur juga ya Ya Masuk mantap ini ya Kita Saya coba pesennya Bubur ayam ini ya Bubur ayam Satu porsi Sama Sebelak ini ya Sebelak telur mata sapi ini Ini pesen dua Satunya pedas Satunya sedang Extra topping Setengah matang Sebentar Minumnya minumnya Dibu ya Boleh Ijin dimasukkan Youtube ya Napa-apa ya Sama-sama Ibu ini Sudah lama Bu hasap ini Sudah Sudah kapan Sudah kapan Dari tahun 2008 2008 ya Oh luar biasa Memang Dulu apa Memang langsung semua Atau Apa dulu gitu Oh makanan catering Oh makanan catering Terlangsung di Ini ya Hijrah ke makanan Bandung ini ya Kas Bandung ya Oke Luar biasa Oke Bu saya pesen tadi itu ya Nanti coba saya review Buburnya ini Soalnya ini Di luaran Mantap sekali Bu hasap ini Nah ini masih Keasake Oke ibu Makasih ibu Terima kasih telah menonton Hai 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 selamat menikmati pesanan kita sudah datang masih kubur ayam nah ini kubur ayam yang bestseller ini sama ya saya coba sama dengan gambarnya kayaknya oh iya sama 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 kubur ayam beda satunya gambar satunya beneran ini coba mas guys kita ada cici pilau ini ada artinya gambar hati ini ada kacang ada suir apa nih suir ayam ini menikahnya ada telur lengkap komplit ini mas guys assalamualaikum mas guys pesanan kita bubur ayam bu asok sudah tiba tiba saja kita mau cici itu makanannya gimana ini hasilnya maksudnya rasanya seperti apa kita tadi gambar ini mas guys ini usus sama apa nih pecek nah ini mas guys nah coba kita dicipi ada kerupuknya cukup sebelum itu kita kasih ini ini kecap mas ya kecap kecap manis ya kecap manis mas ini kecap manis biar tambah manis nah ini yang kecap mas kecap mas kita sama dikasih sambal mas guys mas guys sebelum makan kita kita aduk-aduk ya tim aduk ini nah kita sekarang jadi tim aduk ini nah campur bias biar rasanya ini ngumpul jadi satu ini guys kubur ayam ini nah coba kita rasa gimana guys uang sudah banyak kubur ayam ini encompass mampul daya lagi mas guys hmm setelah kita makan bumbur kita ini mas guys makan seblak telur mata sapi ini adalah disini ini bubur ayam sama seblak telur mata sapi kita pinggirkan dulu ini nah kita coba makanan kita habisin dulu ini ini seblak ini sebenarnya makanan khas Bandung jadi memang makanan khas Indonesia itu bermacam-macam luar biasa salah satunya ini seplak-seplak ini dari Bandung dengan kita rasa yang punya khas pedas ini bahannya dari apa kerupuk mentah yang sudah terendam air terus baru dicampur dengan mencicipi makanannya kita coba mencicipi makanan seplai ini mas guys si layar nah ini ada pendolongnya nih mas guys nah ini apa ini salah satu toppingnya mas guys topeng kerupuk ini memang ciri khasnya seplak ini agak petis mas guys pedas sekali Masya Allah seplak nanti bisa nyeplak nyeplak luar biasa mas guys kalau kalau mas guys pencinta seplak bisa datang di masaknya di deskripsi ada di cek nanti ada alamat sama Google mapnya mas guys nanti bisa langsung kita datang sini ini pilih sekali mas guys Masya Allah tapi mantap kita paskan dulu mas guys ya oke salam kuliner tetap semangat jangan lupa subscribe ya mas guys subscribe like komen dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya